Pemirsa Nasional Paralimpik Komite of Indonesia atau NPCI Jember menggelar kejuaraan olahraga tingkat kabupaten. Hal ini dilakukan untuk memperingati hari jadi Jember ke-91 tahun. Kejuaraan yang diikuti oleh 93 peserta dari kabupaten Jember ini baru pertama kalinya dilakukan di Jember. Hal ini dilakukan untuk memfasilitasi penyandang disabilitas yang mempunyai bakat olahraga. Sebagai ketua NPCI Jember, Kus Bandono mengaku bangga karena ada 12 sekolah luar biasa atau SLB yang mengikuti acara ini dengan sangat antusias. Artinya banyak sekali penyandang disabilitas yang potensial untuk menjadi atlet seperti orang normal pada umumnya. Pada kejurupan ini ada berbagai macam cabang olahraga diantaranya atletik, renang, catur, dan futsal. Cabang atletik sendiri terdapat lempar lembing, lempar cakram, tolak peluru, dan lari. Saat disinggung mengenai pendanaan, Kus Bandono mengaku mencari sponsor bersama rekan-rekannya ke berbagai instansi dan tanpa ada bantuan dari Pemkap Jember. Panitia dan juri pun tidak dibayar karena mereka membantu dengan keihlasan. Panitia dan juri pun tidak dibayar karena mereka akan membantu dengan keinginan yang berbagai instansi dan tanpa ada bantuan dari Pempatan Jember. Di Paralimpian Nasional yang akan diadakan di Papua, Pak Patat Bulan, Nopome yang akan datang. Untuk Allah, coba berapa ruang untuk mengirimkan wakilnya? Untuk tahun kemarin sudah mengirimkan wakilnya belum, Mas? Belum pernah mengirimkan ke Panas, tapi kita kalau bakalan belum pernah atau kita perolahkan atau di cabang, Pak Patat Bulan, Ternandasa.